Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 sejarah kelas 11 Miadua Ingin menyampaikan materi mengenai Aceh vs Portugis dan VOC Latar belakang Aceh vs Portugis dan VOC Rempah-rempah merupakan barang utama pada saat itu Kedudukan Malaka yang sangat penting dalam perdagangan dunia Menarik untuk bangsa asing untuk memperebutkan wilayah ini Aceh sebagai wilayah yang diperebutkan dan sebagai wilayah yang berdekatan dengan Malaka Melihat keuntungan politik dan ekonomis apabila menguasai daerah tersebut Akan tetapi upaya Aceh menguasai Malaka tidak mudah Karena harus berhadapan dengan Portugis yang telah berkuasa di Malaka sejak tahun 1511 Portugis dianggap sebagai ancaman yang dapat menggagalkan cita-cita Aceh Dan mengganggu kedaulatan Aceh Pertumbuhan Aceh sebagai kekuatan baru yang begitu pesat Dapat menimbulkan kekhawatiran Portugis Portugis menganggap Aceh sebagai sumber kekayaan sekaligus ancaman Oleh karena itu, pada tahun 1524 dan 1525 Portugis mengirim pasukan untuk menyerang Aceh Akan tetapi, kedua serangan tersebut berhasil dikalahkan oleh pasukan Aceh Pembahasan Aceh versus Portugis dan POC Bangsa Eropa tidak ingin bergantung pada pedagang-pedagang Islam di Timur Tengah Dalam mendapatkan rempah-rempah Usaha untuk mendapatkan rempah-rempah ke dunia timur Dimulai oleh bangsa Portugis pada tahun 1486 saat Bortolomeus Dias menemukan ujung Afrika Selatan Usaha untuk mendapatkan rempah-rempah diteruskan oleh Pasco da Gama Yang tiba di India pada tahun 1498 Menyadari bahwa asal rempah-rempah bukan dari India Bangsa Portugis meneruskan ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque Sehingga sampai Danmer berhasil menguasai Malaka tahun 1511 Sultan Malaka saat itu menyingkir ke Bintan dan kemudian menjadi kerajaan Johor Peristiwa perang yang terjadi di Aceh diantaranya perang melawan Portugis Ada beberapa hal yang menjadi penyebab Aceh perang melawan Portugis Salah satu hitam yaitu saat Malaka jatuh ke Portugis pada tahun 1511 Yang justru membawa hikmah bagi Aceh Banyak pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka ke Aceh Dengan demikian perdagangan Aceh berkembang menjadi bandar Dan pusat perdagangan perkembangan Aceh yang begitu pesat Ini menimbulkan kekhawatiran pada Portugis Portugis menganggap Aceh sebagai sumber kekayaan Segaligus ancaman Oleh karena itu Portugis bergendak untuk menghancurkan Aceh Portugis berupaya untuk melemahkan kekuatan Aceh Dengan mengganggu dimanapun kapal-kapal dagang Aceh berada Seperti yang terjadi pada 1924 sampai 1525 Saat kapal-kapal Aceh sedang berlayar di Laut Merah Diburuh oleh kapal-kapal Portugis untuk ditangkap Oleh karena itu tindakan-tindakan Portugis telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh Perlawanan Aceh terhadap Portugis Pada tahun 1523 Portugis melancarkan serangannya pada Aceh dibawah pimpinan Henry Gues Dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh Desauza Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada Oleh karena itu tindakan kapal-kapal Portugis telah mendorongnya munculnya perlawanan rakyat Aceh Sebagai persiapan perlawanan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain Yang pertama melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit Kedua mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567 Ketiga mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalkut dan Jepara Rakyat Aceh dan pemimpinnya selalu memerangi kekuatan dan dominan asing Oleh karena itu jiwa dan semangat juang untuk mengusir Portugis dari Malaka tidak pernah padam Pada masa pemerintahan Iskandar Muda 1639 Semangat juang untuk mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat Iskandar Muda adalah raja yang gagah dan berani Serta bercita-cita untuk mengenyahkan penjajah asing termasuk mengusir Portugis dari Malaka Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan pasukannya Angkatan lautannya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 prajurit Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia Bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri Pada tahun 1629 Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka Menghadapi serangan kali ini Portugis sempat kewalahan Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataannya untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda Namun serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi Tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh Dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC pada tahun 1641 Perlawanan rakyat Aceh terhadap VOC Usaha VOC untuk berdagang dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Aceh tidak berhasil Karena Sultan Iskandar Muda cukup tegas Ia selalu mempersulit orang-orang barat untuk berdagang di wilayahnya Ketika itu Inggris dan Belanda meminta izin untuk berdagang di wilayah Aceh Sultan Iskandar Muda mendegaskan bahwa ia hanya akan memberi izin kepada salah satu di antara keduanya Dengan syarat izin diberikan kepada yang memberi keuntungan kepada kerajaan Aceh Karena merasa kesulitan mendapatkan izin berdagang Maka para pedagang Inggris dan Belanda mencoba melaksanakan gelap atau penyelundupan Usaha itu pun tidak berhasil Karena armada Aceh selalu siaga menjaga setiap pelabuhan di wilayahnya Pada akhir pemerintah Sultan Iskandar Muda Aceh mulai surut Hal itu akibat kekalahan perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka Oleh karena itu Aceh membutuhkan banyak biaya untuk membangun armadanya kembali Maka dengan sangat terpaksa Aceh memberi izin kepada VOC untuk berdagang di wilayahnya Dalam melaksanakannya VOC tetap mengalami kesulitan pada tahun 1641 VOC memperebutkan Malaka dari tangan Portugis Sejak itu VOC berperan penting di Selat Malaka Akibatnya peranan Aceh di Selat tersebut makin berkurang Ilustrasi bentrokan Aceh VS Portugis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!